Intro Bagaimana supaya kita bisa berukhuah? Bagaimana kita bisa merekat ini? Kita mesti sadar kita datang dan berasal dari mana? Saya kenal Ustaz Salim Afillah sudah lama Ustaz Mustafa Omar yang memperkenalkan saya dengan beliau Dan beliau tidak pernah tanya saya Ustaz sukunya apa? Kenapa dia tidak tanya? Karena dia sudah tahu dari orang lain Apa yang dia tanya lagi? Yang dia pentingkan adalah kita berasal dari tempat yang sama Malaikat tidak pernah membawa kertas multiple choice Kamu mau pilih mana? A. Arab B. Batak C. Cina Tak pernah Maka kita tidak boleh ejek orang Hei Batak Hei Cina Tak boleh Karena dia tidak pernah milih untuk jadi itu Maka oleh sebab itu kita sadar Bahwa kita berasal dari sana Alam itu bernama alam roh Tapi katanya alam arwah Kalau satu roh Kalau dua rohani Kalau tiga arwah Karena dalam bahasa Arab Ada bentuk mufrat Ada mufanah Ada jamah Kalau satu cangkir Kub Kalau dua Kubani Kalau tiga Akwab Dalam Quran dipakai Wa akwab Sekolah Madrasah Kalau dua Madrasatani Kalau tiga Madaris Makanya orang yang ngapal sepuluh kosa kata Arab Automatically Dia sudah hafal dua puluh Karena bentuk tunggal dan jamak dihapal Beda dengan bahasa kita Kalau satu sekolah Kalau banyak sekolah-sekolah Kalau satu Um Kalau dua Ummani Kalau tiga Ummahad Bahasa kita ibu-ibu Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Nah Satu Ruh Maka disebut dia alam roh Dua Ruhani Tiga Arwah Karena waktu itu ada ruh saya Ada ruh Ustaz Salim Ada ruh Ustaz Fani Ada ruh bapak ibu sekalian Maka alam itu alam arwah Di saat itu tidak ada kaya Tidak ada miskin Tidak ada penguasa Tidak ada rakyat jelata Semuanya sama di hadapan Allah Dan waktu itu kita bersaksi dengan satu kalimat Saat Allah bertanya kepada kita Alastubi Arabikum Bukankah aku Arab kamu Semua menjawab dengan satu jawaban Bala Syahidna Kami bersaksi Engkaulah Arab kami Maka inilah akidah Yang kuat Ditanamkan dalam diri Bahwa aku dan kamu Tak ada beda Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya